Pendekar aneh naga langit jelit 2. Benar-benar pusing dan bingung Hong Hujan mendengar jawaban Ko Aiji. Apalagi dia melihat kalau Ko Aiji memang tidak berbohong dan berbicara apa adanya. Untuk memastikan jawaban Ko Aiji, Hong Hujan kembali bertanya. Berapa banyak ilmu dan jurus yang engkau sadap Ko Aiji? Tanda tanya. Hong Hujan, aku mampu memainkan ilmu silat tinju capwe e lo honcong dan pukulan san cim tui chou dengan tangan mendorong perahu. Kalau ilmu sin siang siang jiao siang hoat atau ilmu pukulan sepasang cakar dewa sakti dan liu sukian hoat, ilmu silat pohon liu, hanya bisa kumainkan sebagiannya saja, tapi masih belum dapat kumainkan selengkapnya tanda tanya. Apa? Engkau juga menyadap ajaran ayah tanda tanya. Hanya mendengar-dengar saja Hong Hujan dan sesekali melihat mereka berlatih silat. Aku hanya mencoba-coba meniru dan mengingat penjelasan Hong Hujan dan Cu Pangcu belaka, tak ada yang lain. Ko Aiji kembali berkata tanpa memperhatikan betapa wajah Hong Hujan itu berubah-ubah dari keheranan, terkejut dan ekspresi wajah nyaris tidak percaya. Sebetulnya, Cu Ye UHWI atau Hong Hujan ingin memarahi Ko Aiji atas peristiwa sore tadi, tapi mendengar pengakuan kolos Ko Aiji yang sangat mengagetkannya, dia jadi lupa untuk marah-marah sebaliknya, dia justru kaget. Karena, sudah dua tahun lebih anak-anak didikannya berlatih, tetapi belum mereka cukup baik memainkan ilmu-ilmu dasar perguruannya. Sebaliknya, anak aneh ini, hanya menyadap, tetapi mampu memainkan ilmu-ilmu perguruannya dengan kemampuan dan kegesitan yang lebih baik. Dalam kaget dia pun berkata kepada Ko Aiji. Anak, dapatkah engkau memperlihatkan hasil latihanmu kepada ku tanda tanya? Tentu saja, kalau memang Hong Hujan dapat memberi petunjuk, pasti ilmu-ilmu itu akan semakin baik kau memainkannya, jawab si bocah tetap polos. Dan jawaban yang membuat cuyuh Hwei semakin terkejut dan semakin susah percaya. Marilah, kita pergi keluar, meski dengan penerangan minimal, aku dapat menilai kebisaan atau kemampuanmu memainkan ilmu-ilmu itu Ko Aiji, marilah. Baik Hujan. Ko Aiji kemudian mengikuti cuyuh Hwei keluar dan diikuti angsin seh dengan rasa waswas. Apa gerangan yang sudah dilakukan bocah ini, bisik angsin seh dengan rasa waswas yang tak tersembunyikan. Nah, Ko Aiji, silahkan engkau memainkan semua ilmu yang sudah berhasil engkau sadap itu, kata Hong Hujan dengan nada suara yang susah ditafsir. Antara kesal, marah, kagum, tak percaya, dan entah apa lagi. Baik Hujan, Ko Aiji menjawab cepat dan kemudian melompat ke arena meski dengan pencahayaan yang minimal. Dengan cepat, mantap dan tanpa kesalahan Ko Aiji bersilat dalam ilmu-ilmu dasar Tian Chong Pei. Dan metu serta perasaan Hong Hujan benar-benar terbelalak dengan fakta yang sulit diterimanya. Bagaimana bisa Ko Aiji yang tak pernah mendapat petunjuk langsung dan baru belajar beberapa minggu justru memiliki gerakan-gerakan yang jauh lebih mantap dan sempurna dibandingkan semua anak didiknya? Inilah keheranan Hong Hujan yang susah didapatkannya jawabannya. Bagaimana Hujan? Tanda tanya. Tanya Ko Aiji setelah selesai memainkan dua buah ilmu dasar Tian Chong Pei tanpa celah, kecuali tenaganya yang nyaris tidak ada. Tapi kegesitan dan gerakan-gerakannya boleh dibilang sangat baik. Benar-benarkah tak ada orang yang membimbing anak ini? Tanda tanya. Besok akan ku jelaskan Ko Aiji, baiknya engkau bersama Ang Sin Seh beristirahat dahulu ujar Hong Hujan sambil kemudian berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, ketika Ko Aiji baru saja bangun dan mencari sarapan paginya, Ang Sin Seh mendekatinya dan kemudian dengan suara perlahan dan rasa kasih yang tak tersembunyikan dia berkata. Setelah makan siang nanti, Cu Pangcu memanggil kita, ada yang ingin disampaikan Pangcu kepada kita. Baiklah Sin Seh. Oh ya daun obat jenis yang kemarin masih kurang lima buah. Ko Aiji. Engkau tolong kembali ke kebun obat dan ambilkan lima daun tambahan buat meracik obat. Baik Sin Seh, sekarang juga Ko Aiji akan pergi memang ambilnya. Jangan, engkau basuh wajahmu dulu dan kemudian makan pagi. Setelah itu baru engkau menuju kebun obat itu. Baiklah jika begitu Sin Seh. Beberapa saat kemudian, Ko Aiji sudah-sudah kembali berjalan pulang dengan kelima daun obat di tangannya. Tetapi, jika kemarin diadihadang lima orang anak kecil, kali ini diadihadang tiga orang dewasa yang menjadi murid utama Cu Pangcu. Dan lagi, dari care berlatih merekalah Ko Aiji belajar, menyadap, mencuri dengar hingga kemudian melatihnya sendiri di kamarnya. Tetapi sebagai anak yang masih pulos, Ko Aiji terus berjalan dan kemudian menyapa orang-orang itu. Para paman yang baik, selamat pagi semuanya. Ijinkan Ko Aiji lewat, sapanya dengan gaya khas seorang bocah yang masih pulos. Ketiga orang murid kepala Cu Pangcu itu terlihat salah tingkah menghadapi Seng bocah yang menyapa mereka dengan bebas. Tapi, adalah salah seorang yang paling besar dari mereka yang mengeraskan hati dan berkata, HMMM, engkau rupanya si anak aneh yang menjerembabkan anakku meski konon tidak pernah belajar silap tetapi mampu memainkan semua ilmu dasar perguruan. Mari bocah, engkau tunjukkan kemampuanmu kepada aku. Ko Aiji meski masih bocah kecil tetapi sesungguhnya memiliki kecerdikan yang cukup mengagumkan. Apalagi, deritanya selama 2-3 tahun terakhir dengan hanya ditemani Ang Sinsul membuatnya menjadi jauh lebih dewasa dan memandang rasa sakit dan derita dengan keruk yang berbeda. Dia tahu tidak akan menang melawan orang-orang dewasa itu, tetapi dia pun memandang rasa sakit sebagaimana rasa-rasa lainnya. Tidak terlalu menakutkannya. Apakah para paman benar ingin memaksa Ko Aiji berkelahi sebagaimana anak-anak yang kemarin itu? Harap para paman mengerti, rasa sakit adalah biasa bagi Ko Aiji, tetapi mempermainkan Ko Aiji bukan perbuatan orang gagah, hebat kata-kata anak kecil ini. Kata-kata yang membuat orang-orang dewasa itu sampai terperangah dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Sayangnya, seorang dari mereka yang nampaknya ayah dari anak yang dijerembabkan kemarin merasa tetap sakit hati dengan Ko Aiji yang terlihat penyakitan ini. Setidaknya engkau pertunjukkan bagaimana menjatuhkan lawan-lawanmu yang lebih besar kemarin itu bocah. Ko Aiji hanya akan bertarung untuk membelah diri, bukan untuk gagah-gagahan, kembali ringan jawaban anak itu. Jika begitu, engkau harus berusaha membelah dirimu bocah. Aku hanya akan membuat engkau sama dengan yang engkau lakukan kepada teman-temanmu kemarin itu. Sadarkah paman bahwa paman akan menganiaya seorang anak kecil tanda tanya? Ketiga orang itu terdiam dengan kata-kata tajam Ko Aiji. Dan kesempatan itu segera digunakan Ko Aiji untuk berlalu. Dan ketiga orang murid Cu Pangcu akhirnya hanya dapat menatapnya berlalu tanpa bisa mengapa-apakannya. Seminggu berlalu dengan cepatnya. Hari-hari Ko Aiji tidak ada yang berubah. Dia tetap bekerja mengantarkan makanan dan minuman ke rumah Cu Pangcu dan ke gedung utama, dan selebihnya berlatih silat dan membaca apa saja yang dapat dibacanya. Tidak ada sesuatu yang luar biasa. Sampai kembali dia harus berhadapan dengan keempat anak lawannya yang kali ini menghadangnya tanpa kehadiran Hong Yan. Hi anak yang aneh, sekali ini jika tanpa merangkak engkau tidak akan mampu kembali ke rumah Ang Sin Se. Entah mengapa keempat anak itu menjadi lebih berani setelah minggu sebelumnya dikalahkan oleh Ko Aiji. Sekali ini, mereka bahkan lebih kurang ajar dengan menambah syaratnya, yakni sambil merangkak harus menggonggong seperti seekor anjing. Meski begitu, Ko Aiji tidak cepat menjadi marah karena mengerti anak-anak itu hanya ingin menuntut balas atas kekalahan mereka sebelumnya. Ayo, merangkak cepat, bentak si anak terbesar. Bagaimana kalau Ko Aiji tidak mau tanda tanya? Kami akan memaksamu untuk mau, bentak si anak besar kembali dengan suara yang semakin mengancam. Tetapi, semakin dibentak, si kecil Ko Aiji semakin terlihat tenang dan mengawasi keempat anak yang secara fisik dan umur memang berada di atasnya. Hanya, fakta itu tidak membuatnya takut. Bahkan dengan suara sedikit menggoda dia pun berkata. Kalau begitu, paksalah Ko Aiji melakukannya. Mendengar tantangan itu, keempat anak yang menghadangnya nampak kaget dan tidak menduga. Tapi tak lama, karena si anak terbesar yang bertindak memimpin sudah memberi komando. Ayo kita paksa dia. Serentak mereka kembali mengerubuti Ko Aiji untuk menangkapnya dan memaksanya merangkak. Tetapi, seperti juga kejadian minggu lalu, mereka tidak mampu melakukan keinginan mereka. Karena Ko Aiji yang lebih kecil bergerak lebih gesit meski kekuatan pukulannya kurang. Bahkan meski dikerubuti berempat, dengan sebat dia bersilap dan memaksa keempat anak lawannya yang lebih besar kerepotan. Beberapa kali dia dapat memukul mereka, menghempaskan seorang ke tanah dan terakhir memukul si anak terbesar yang memimpin. Hingga jidatnya berdarah. Baru setelah itu, dia kembali berjalan pergi sambil melenggang tanpa menoleh ke belakang lagi. Kejadian yang kedua kalinya ini bukan hanya mengagetkan keempat anak itu, tetapi juga mengagetkan Chu Yeuhawi dan sekaligus juga Chu Pang Chu. Di luar dugaan Ko Aiji yang masih bocah itu, sebetulnya, keempat anak yang mengeroyuknya sudah dibekali dengan juru sampuh untuk menaklukan dirinya langsung oleh Chu Yeuhawi. Tapi apalah cur, keempatnya kembali dikalahkan secara memalukan oleh Ko Aiji. Meskipun jarak kemampuan mereka menyempit. Mengapa demikian? Terutama karena Ko Aiji memang melakukan evaluasi sendiri atas pertarungan pertama mereka. Luar biasa aneh dan ajaib memang. Pergulatan Ko Aiji dengan rasa sakitnya, menghadirkan beragam kere dan dayanya untuk mengatasi rasa sakit itu. Beragam kere dia coba, meski terus dan terus gagal tetapi dia tidaklah merasa putus asa, tetapi terus mencari daya dan upaya. Apalagi, karena semakin panjang rasa sakitnya dan semakin meningkat rasa sakit itu. Tetapi begitu pun, dia terus mencari dan mencoba sebagaimana juga Ang Sing Sehe terus memberitahu dan membahas keadaan tubuhnya dengan anak itu. Tak diduga Ang Sing Sehe, caranya melibatkan Ko Aiji. Justru membantu si anak menjadi lebih hulat dan terus berusaha. Dengan latihan silatnya, begitu juga yang dialami Ko Aiji. Pertempuran pertama dengan keempat anak itu membuatnya melakukan analisa sendiri pada malam harinya. Setelah itu, dia melatih diri berdasarkan dugaan dan analisanya. Dan ternyata, meskipun sudah dilatih seminggu oleh Cuyye UHWI, tetap saja Ko Aiji memperoleh kemenangan. Berhasil mengalahkan dan menghajar keempat anak yang bertubuh lebih besar darinya dan yang berusaha untuk menekan dan mempermalukannya. Di luar Tau Ko Aiji, malam harinya, Cuyye UHWI kembali berdiskusi dengan Cupangcu ayahnya dan membahas kejadian aneh tersebut. Tetapi, memang hebat dan luas sekali pandangan Cupangcu, awalnya dia bertanya. HWI, apakah engkau dapat merasakan jika kemajuan keempat muridmu terlihat setelah seminggu ini engkau menggodok mereka secara khusus? Tanda tanya. Ayah, sejujurnya iya. Mereka maju lebih jauh dan lebih bersemangat. Semangat untuk mengalahkan Ko Aiji membuat mereka belajar melampaui takaran biasa dan sangat fokus mendengarkan pengajaranku. Dan apakah hengkau sudah mulai memahami dan mengerti dimanakah rahasia anak yang aneh itu? Tanda tanya. Sama sekali belum. Masak hanya dengan menyadap dan mencuri dengar dia mampu memiliki tingkat yang lebih semua muridku ayah? Tanda tanya. Sangat mungkin. Terutama jika anak itu memiliki kecerdasan dan keuletan yang luar biasa anakku. Jangan engkau meremahkannya. Kelihatannya, setelah ku selidiki selama seminggu ini, anak aneh itu melakukan penelahan sendiri dan kemajuannya, tidak kalah dengan murid-muridmu. Cobalah engkau lakukan sampau beberapa minggu ke depan, ku tanggung mereka semua akan mengalami peningkatan kemampuan secara drastis. Bahkan engkau dapat melibatkan Yanji sekalian. Akanku coba ayah. Dan begitulah kejadian selanjutnya. Sampai tujuh minggu berturut, Kuaiji selalu diganggu dan selalu bertempur dengan keempat anak itu. Jika ada bedanya, maka beda itu adalah pada minggu ketiga dan seterusnya, yakni selalu hadir mengawasi dan meneliti sambil belajar Hong Yan yang adalah putra sulung Cuye UHAWI. Hebatnya, hingga minggu ketujuh, Kuaiji selalu unggul atas keempat lawan-lawannya itu. Meskipun pada dasarnya, keempat anak itu maju sangat jauh karena selalu dididik keras oleh subo mereka. Tapi, tetap saja Kuaiji mampu terus menaklukan mereka dan sepertinya pengetahuan dan latihannya juga bertambah hebat. Apa yang sebetulnya terjadi? Mengapa Kuaiji selalu dapat menang meskipun keempat lawannya mendapat penilikan hebat subo mereka? Adalah pada pertarungan ketiga ketika Kuaiji mampu kembali menang tetapi dengan susah payah dan pulang ke tempat Ang Sinshe dengan wajah bengap dan tubuh banyak yang membiru. Ang Sinshe yang mengasihi anak itu sudah seperti anaknya sendiri akhirnya dapat tahu apa sebabnya dan dengan keahliannya dia memulihkan Kuaiji dalam 2-3 hari kemudian. Tetapi pada hari keempat, ketika Kuaiji memasuki kamarnya dia melihat ada sebuah kertas dengan tulisan yang luar biasa, sebuah kertas yang berisi jurus-jurus silat untuk melawan keempat lawan kecilnya. Hebatnya, jurus dan petunjuk itu tetap bertumpu pada dua ilmu dasar yang sudah dikuasainya. Pada minggu ke-6 dan ke-7, bahkan dia diberi petunjuk untuk menggunakan ilmu-ilmu yang sering dilatih murid kepala cu. Pangcu. Dan karena itulah maka sesudah pertarungan minggu ke-7, giliran Cu-Pangcu yang menjadi penasaran. Betapa tidak, ternyata Kuaiji mampu memainkan beberapa jurus dari ilmu Sinshe yang Jiao-Ciang Hoat. Fakta ini mengejutkannya dan sudah tentu anaknya. Tetapi, sekaligus dia menjadi sangat penasaran, bagaimana bisa anak itu mampu melatih dan bahkan juga mengoptimalkan penggunaan ilmu Sinshe yang Jiao-Ciang Hoat secara tepat dan efektif. Dan karena itu, sejak minggu ke-7 dan seterusnya, adalah Cu-Pangcu sendiri yang menurunkan ilmu-ilmunya untuk digunakan oleh keempat anak yang mengeroyok Koaiji. Tetapi, begitu pun, sampai minggu ke-10, tetap saja keempat anak itu tidak mampu mengalahkan Koaiji. Luar biasa. Cu-Pangcu dan anaknya Cu-Yu-Hwi sampai geleng kepala melihat kemajuan Koaiji yang dalam pengamatan dan intipan mereka, justru belajar sendiri setiap malamnya. Bahkan kini, Koaiji sudah mampu menggunakan kedua ilmu Sinshe yang Jiao-Ciang Hoat, ilmu pukulan sepasang cakar dewa sakti, dan juga ilmu Liu Sukian Hoat, ilmu silat pohon Liu. Entah bagaimana, kini Koaiji sudah dapat memainkan kedua ilmu itu secara sangat baik, tanpa kekeliruan secara teori. Hanya memang, soal tenaganya saja yang masih sangat kurang atau bahkan tidak terpuk-puk. Tetapi, mengingat semua anak-anak itu, belum ada yang mampu memahami ilmu Iwakang, maka itu kelebihan Koaiji dapatlah dimaklumi belaka. Jelas dalam keulatan dan kecerdikan, dia berada dan di atas rata-rata anak murid Cu-Yu-Hwi. Pada akhirnya, sampai usia ketujuh, justru Koaiji sudah memiliki dan menguasai setidaknya empat ilmu yang dapat dimainkannya secara sangat baik. Bukan itu saja, setelah berkelahi atau pibu berulang kali selama lebih sepuluh kali atau lebih sepuluh minggu, maka Koaiji kini mulai dihormati dan dihargai keempat anak itu. Bahkan Hong Yan sekarang sudah bersahabat baik dengannya dan seringkali berlatih bersamanya. Dari situlah baru Hong Yan, Cu-Yu-Hwi dan Cu-Pangcu mulai mengenali dan mengetahui rahasia keandahan dan kemujijatan bocah yang mereka anggap remeh selama ini. Satu-satunya rahasia yang tidak diketahui Cu-Pangcu dan anaknya Cu-Yu-Hwi adalah petunjuk-petunjuk yang diperoleh Koaiji melalui sehelai kertas. Dan itu yang justru membuatnya mampu berlatih secara lengkap ilmu-ilmu Tian Chong Pei. Bahkan dalam beberapa hal, Koaiji menggunakannya dengan variasi dan tambahan yang membuat ilmu aslinya menjadi lebih baik. Hal ini tidak pernah dapat dipahami dan dimengerti oleh Cu-Pangcu, dan karenanya dia menganggap Koaiji benar-benar. Makhluk aneh dan ajaib. Bocah aneh yang memiliki kemampuan aneh. Apalagi setelah mendengar kata-kata Angsinsel mengenai kepintaran Koaiji. Keadaan Koaiji yang demikian, anehnya dan sempitnya pandangan Cu-Yu-Hwi, ialah keengganan dia untuk menarik Koaiji menjadi muridnya dan berlatih dengan anak-anak didiknya. Meskipun telah dibujuk dan diminta anaknya, Hong Yan, tetapi entah mengapa Ye-U-Hwi memutuskan tidak mau melatih atau mengajak Koaiji ikut berlatih bersama di bawah telikannya. Dan hal itu juga menguntungkan Koaiji, karena setelah dia mulai akrab dengan anak-anak murid Ye-U-Hwi, suatu malam dia kembali didatangi manusia aneh yang meninggalkannya sehelai kertas. Hanya saja, bedanya adalah, bukan hanya sehelai kertas yang kali ini ditinggalkan di atas meja tempat istirahatnya. Tapi juga sebuah kitab tipis yang usianya sudah sangat tua. Melihat ada sebuah kitab yang dapat dibaca, betapa senang hati Koaiji. Tidak harus menunggu lama, dia pun segera memegang kitab itu, tetapi tiba-tiba sehelai kertas jatuh dan menarik perhatiannya. Dengan segera Koaiji kemudian mengambil helai kertas yang jatuh itu dan mengacanya. Koaiji. Kitab pusaka ini namanya kitab P-O-U-T-E-P-W-E-Apsian Keng. Dan kitab ini akan kupinjamkan setiap malam hingga engkau mengerti dan memahaminya. Tetapi, mulai malam ini, engkau berlatih menurut petunjuk kitab ini, aku akan membantumu jika kurang mengerti. Jangan memaksa diri berlatih jika tidak paham. Tak ada petunjuk lain, dan hanya itu yang tertulis di atas kertas. Dan sebagaimana biasa, setelah membacanya Koaiji meremas dan menghancurkan kertas tersebut dan membuangnya. Selanjutnya, Koaiji kemudian naik ke pembaringan dan membuka kitab yang sangat tipis itu, tapi astaga, ternyata menggunakan aksarasan sekerta. Untung saja dia sudah dapat membaca dan memahami aksara tersebut, dan bahkan membuatnya girang sekali menemukan jenis aksara asing yang syukur memang sudah dipelajarinya itu. Karenanya dengan bernafsu, dia pun melanjutkan untuk membaca. Begitu membaca halaman pertama, Koaiji langsung tersentak kaget. Bukan apa-apa, karena ternyata kitab itu adalah petunjuk untuk melakukan meditasi, dan karena sangat awam dengan meditasi, maka dia kebingungan. Tetapi, suara yang malam-malam sebelumnya datang membantu, kembali muncul di telinganya. Terhitung malam ini, engkau harus berlatih meditasi dan mengkonsentrasikan pikiran, kemauan, hawa dan semangatmu. Hanya ini satu-satunya care agar penyakitmu tidak tambah parah dan meluas, semakin panjang dan semakin merusak tubuhmu. Karena itu, duduklah sesuai petunjuk kitab itu, pusatkan pikiran, kemauan, semangatmu, dan ikutilah jalan pernafasanmu hingga engkau tenggelam dalam samadhi. Ingat, jangan memecah konsentrasi, tetapi biarkan pikiran, semangat dan kemauanmu mengikuti aliran nafasmu sehingga engkau beroleh keheningan yang dalam. Setelah membaca sekali lagi pengantar kitab itu dan berdasarkan petunjuk suara rahasia itu, maka mulailah Ko Aiji berlatih. Sebagai mana tuntutan kitab pusaka, maka Ko Aiji harus bertelanjang bulat dan kemudian bersamadi di atas ranjangnya. Sungguh sulit, karena memang belum terbiasa, maka dibutuhkan waktu yang sangat panjang bagi bocah Ko Aiji untuk dapat mengikuti instruksi kitab dan suara yang disampaikan padanya itu. Mendekati tengah malam, barulah anak itu benar-benar mengerti dan akhirnya tenggelam dalam samadinya. Dan ketika keesokan harinya dia sadar, Ko Aiji kaget dan senang bukan main karena tubuhnya terasa jauh lebih segar dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kakinya terasa lebih ringan. Melangkah dan semangatnya sungguh membuncah. Luar biasa. Tetapi dia sama sekali tidak paham jika itu adalah hasil siulian dan samad yang dilakukannya semalam. Ketika dia mencoba berlatih, dengan sangat mudah dia memainkan empat ilmu andalannya dan dia mampu melakukannya lebih lancar dan sambung-menyambung tanpa hentinya. Dan demikianlah seterusnya Ko Aiji berlatih, berlatih dan berlatih. Hanya sebulan dia berlatih siulan dan mengkonsentrasikan pikiran dan kemauannya, dia berubah menjadi bertambah segar dan kuat. Sejak saat itu, tanpa diminta lagi, Ko Aiji menjadi sangat keranjingan berlatih samadhi, tetapi itu dilakukannya setelah berlatih empat ilmu yang sudah dikuasainya secara baik. Dan sejak saat itu, sepanjang siang hari Ko Aiji bekerja dan bermain bersama teman-temannya, sore hari dia berlatih bersama Hong, Yan, dan malam hari dia menemani Ang Sinshe. Ang Sinshe tidak lagi membutuhkan kitabnya, karena lebih cepat baginya bertanya kepada Ko Aiji daripada sibuk membuka kitabnya. Tanpa disadari Ang Sinshe dan Ko Aiji, keterampilan menjadi tabib mulai tertularkan dan seorang calon tabib sakti yang baru sedang diproses. Setelah sebulan berlatih siulan dan samadhi, kini percayalah Ko Aiji jika menjalankan samadhi menurut petunjuk kitab pusaka. Itu sangatlah membantunya, sangat-sangat bermanfaat bagi tubuh ringkihnya. Mana Ko Aiji tahu dan paham jika kitab pusaka itu adalah salah satu kitab pusaka mujijat yang jadi impian semua pendekar di Tionggoan. Dan seluruh isi kitab pusaka yang mujijat itu, kini sudah berpindah semuanya ke isi kepalanya. Dan kini, memasuki bulan kedua, Ko Aiji mulai disuruh melatih ilmu samadhi pada tahapan kedua, yakni menyerap energi dan menghimpun tenaga. Pada permulaan berlatih tahap kedua ini, orang yang menuntunnya berlatih datang dan mengingatkan serta mengajar Ko Aiji secara langsung. Anakku, pelajaran memusatkan keinginan, konsentrasi dan memulihkan diri sudah engkau pahami secara baik. Mulai malam ini, engkau akan berlatih tahapan kedua dari kitab pusaka yang sudah engkau hafalkan itu. Pada tahap ini, selama setahun ini engkau sebaiknya berlatih di kamarmu dan pada tahun selanjutnya, engkau mencari tempat yang tepat. Lebih baik lagi dilakukan di alam terbuka namun dengan tingkat keamanan yang terjamin. Karena mulai tahapan ini, engkau harus menyerap energi sekelilingmu dan engkau endapkan untuk kemudian engkau rubah menjadi kekuatan dan energi dalam dirimu. Tetapi, engkau catat baik-baik, aku melarangmu dengan keras untuk memasuki tahapan selanjutnya tanpa petunjukku. Karena, tubuhmu pada dasarnya penuh dengan hawa kekuatan liar yang engkau dapatkan ketika dilarikan sinkai dari perkinsan tenaga liar itu sudah bertumbuh secara sangat dasyat karena dikekang oleh pil mujijat hadiah seorang tokoh mujijat zaman sekarang. Jika engkau memaksakan diri berlatih tahap ketiga, keempat dan kelima, maka hawa itu akan pecah dan meledak dan membuat tubuhmu kebanjiran hawa yang tak sanggup ditampung oleh tubuhmu yang rentan ini karena itu, bocah, ingat baik-baik. Pesanku ini. Setahun ke depan, aku akan kembali lagi kemari untuk melihat kemajuanmu nanti. Mengenai penyakitmu, setelah berlatih lengkap kitab ini dan dibantu seorang hebat lainnya, maka penyakit itu akan sembuh dengan sendirinya. Haaai, bocah, jika engkau mampu melewati semua ini, maka bencana akan berubah menjadi pahala besar bagi dirimu dan masa depanmu. Maka, teruslah berlatih, jangan pernah bosan, karena kesempatan satu-satunya bagimu adalah dengan berlatih melalui kitab pusaka ini dan dengan kekuatan sakti itu. Meskipun suka berimprovisasi dan senang menciptakan sesuatu yang baru, tetapi Ko Aiji benar-benar taat akan pesan orang yang sudah dia anggap suhu itu. Karena itu, dengan taat dia terus berlatih menyerap hawa dan energi setiap malam, dan dia tidak pernah apa dan absen berlatih. Bukan hanya taat berlatih, tetapi justru boleh dibilang keranjingan berlatih, apalagi karena tubuhnya semakin ringan dan masa penderitaan ketika serangan sakitnya datang, tidak lagi bertambah panjang. Meskipun, tenaga yang bergelora dalam tubuhnya dapat dirasakannya semakin membesar. Meskipun demikian, dalam kesehariannya, kehebatan Ko Aiji justru semakin terasa dan bahkan menjadi semakin ngata terasa. Terutama, karena persahabatannya yang tulus dengan Hong Yan membuat Ko Aiji bukan saja memperoleh banyak hal yang baru, ilmu baru tetapi juga berkreasi dengan mencipta jurus-jurus baru. Mengapa seorang bocah Ko Aiji mampu dan bisa mencipta jurus-jurus baru? Ini ada kisahnya yang lain lagi. Kisah aneh yang tidak disangka-sangkah, bahkan oleh Cu Pangcu sendiri pun yang secara tak sengaja menciptakan tokoh aneh ini. Suatu pagi, selesai berlatih, kurang lebih sebulan-dua bulan usai berlatih tahapan kedua, Cu Pangcu memanggil Ko Aiji. Pangcu, Ko Aiji datang menghadap, dengan hormat yang tidak dibuat-buat Ko Aiji menghadap dan memberi salam kepada Cu Yinglun, Pangcu Tian Chong Pei yang ditemuinya di ruangan Pangcu yang luas dan besar. Ko Aiji yang polos sampai sempat ternganga dan tercengang melihat begitu banyak macam senjata. Mulai dari pedang, tombak, ruyung, golok yang bertebaran dan tertata secara rapih. H-M-M-M-M, Ko Aiji, bagaimana perkembangan kesehatanmu sekarang ini? Tanda tanya-tanya Cu Pangcu yang memang sangat tertarik dan mulai merasa sayang dengan kemujijatan yang ditunjukkan bocah ini. Setiap bulan serangan itu masih suka datang Pangcu, tetapi syukurlah, sampai sekarang Ko Aiji masih tetap sanggup menahannya, dan mestinya harus tetap sanggup sampai seterusnya. Engkau masih merasa kepanasan dan kedinginan secara bersamaan bagaimana caramu menahannya Ko Aiji tanda tanya. Meski masih bocah, tetapi Ko Aiji sangat memegang perjanjian dan mematuhi apa yang dipesankan suhu yang tak pernah dilihatnya. Tentu saja dia tidak ingin memberi tahu Cu Pangcu. Saking panas dan saking dinginnya, Ko Aiji memilih berserah kepada Tian saja Pangcu, karena kalau rasa sakit itu datang, maka tidak ada care lain untuk mengurangi atau meniadakannya. Setelah berapa tahun mengalaminya, Ko Aiji akhirnya sadar, biar kehendak Tian saja yang jadi Pangcu. Luar biasa, Cu Yinglun sampai terpana dengan kata-kata seorang bocah berusia 8 tahun, ditempah selama 2-3 tahun dalam penderitaan, tidak mengenali lagi jati dirinya, tidak tahu asal-usulnya, siapa orang tuanya, tetapi pada akhirnya mencoba menerima kenyataan itu dengan tabah. Nah, Aceh, sungguh aku kasihan kepadamu, Ko Aiji. Tetapi, jika ada sesuatu yang engkau perlukan, engkau boleh datang menemuiku. Terima kasih atas kebaikan Pangcu. Nah, aku membutuhkan pertolonganmu, Ko Aiji. Perpustakaan Suhudan yang menjadi kumpulan pusaka perguruan Tian Chong Pei sangat membutuhkan orang untuk selalu membersihkannya. Jika engkau tidak merasa kelelahan, maka aku akan memintamu setiap seminggu 3 atau 4 hari engkau datang membersihkan ruangan perpustakaan itu. Karena Empeh Gan yang biasa melakukan tugas itu, baru beberapa hari lalu terserang penyakit dan hingga sekarang masih belum bisa pulih kembali keadaan fisiknya. Nah, aku ingin mengetahui apakah engkau bersedia membantu Empeh Gan, Ko Aiji tanda tanya. Mendengar kata perpustakaan, minat dan perhatian Ko Aiji sudah langsung sangat-sangat tertarik. Maklum, sebelum berlatih samadi, maka membaca adalah pekerjaan yang paling disukainya. Sekarang, selain membaca dia memiliki hobi baru, yakni berlatih samadi tetapi, yang hebat adalah, penderitaan yang berkepanjangan telah mengolah seorang bocah Ko Aiji untuk tidak secara sembarangan dalam menunjukkan ekspresi dan keinginan hatinya. Karena itu, sambil berusaha keras dalam menahan keinginannya, di mana hatinya justru berdebar-debar senang dan antusias, dia pun berkata dengan cepat. Jika memang diperintahkan Pangcu, maka Ko Aiji akan selalu siap untuk melakukannya dengan sepenuh hati. HMMM, baiklah. Tetapi, ingat, jangan sampai ada dan tidak boleh ada satupun buku yang berjumlah lebih dari seratusan itu yang berpindah tempat atau apalagi hilang dari tempatnya. Bahkan engkau sendiri pun dilarang untuk membawa keluar dan membaca kitab di sana, kecuali jika engkau membuka dan membacanya ketika membersihkannya dari debu. Engkau harus mengingat peraturan ini Ko Aiji, sebab jika tidak, maka aku harus menghukumu. Pasti pesan dan larangan Pangcu akan Ko Aiji ingat dan laksanakan. Baiklah bocah baik, engkau boleh mulai melakukannya hari ini. Baik Pangcu, terima kasih atas kepercayaannya, tapi, ada yang belum jelas Ko Aiji tanda tanya. Jam berapakah gerangan Ko Aiji harus memulai pekerjaan ini Pangcu tanda tanya. Sebaiknya setelah engkau mengantarkan minuman pagi dan berakhir sebelum makan siang, atau terserah engkau lah. Baik Pangcu, enggak, nampak si bocah agak ragu-ragu bertanya. Ada lagi yang ingin engkau tanyakan tanda tanya. Apakah, apakah? Ko Aiji dapat membaca baka jika sudah senggang di perpustakaan Nenati, Pangcu tanda tanya. Hahaha, jika memang engkau senang, asal pekerjaanmu sudah selesai, engkau boleh membaca di sana Ko Aiji, tetapi, ingat, tidak boleh sampai lewat tengah hari. Baiklah, baiklah Pangcu, terima kasih banyak. Perpustakaan milik suhu dari Cu Pangcu tentu. Koleksinya banyak. Ada seratusan, atau lebih malah, lumayan banyak pikir si bocah dengan sangat tertarik. Dan, dibawalah dia memasuki ruangan yang tidak terlampau besar di samping ruangan Pangcu. Mungkin luasnya hanyalah 3x6 meter dan semua sisinya terdapat buku-buku yang diatur dan ditata secara sangat baik dan rapih. Karena tugasnya adalah untuk membersihkan ruangan perpustakaan, maka Ko Aiji kemudian memilih membersihkan buku-buku itu dari debu terlebih dahulu. Jenisnya bermacam-macam, tetapi paling banyak buku dan ulasan tentang agama Buddha. Bukunya besar-besar dan tebal-tebal. Saking banyaknya, Ko Aiji bingung memilih buku apa gerangan yang ingin dibacanya saat itu. Setelah buku-buku keagamaan, kemudian terdapat juga beberapa buku mengenai sastra, kisah-kisah kepahlawanan masa lalu dan sejumlah kumpulan puisi dari dinasti-dinasti masa silam. Kemudian, di rak buku yang lain, ada juga kumpulan buku. Buku mengenai kumpulan pengetahuan umum dan rak terakhir adalah kumpulan buku-buku yang beragam macam. Tetapi, bahasanya juga bermacam-macam, sebagian besar memakai berbahasa Tionggoan, ada juga beberapa yang berbahasa Sansekerta. Hanya dua bahasa itu yang dikenali Ko Aiji, selebihnya dia tak mampu mengenali bahasa-bahasa yang digunakan, ada 3,4 buku. Selanjutnya ada sekitar 12 buku yang semuanya berada di rak kategori campuran tersebut. Tetapi, tidak ada sama sekali rak buku tentang ilmu silat di situ, dan ini mengejutkan sekaligus membuat Ko Aiji kecewa. Tetapi, bahwa kegemarannya membaca menemukan saluran berupa buku, maka semua yang dapat dia bakal, mulai disantapnya sejak saat itu. Memang demikian adanya, dengan mendapatkan kesempatan membaca demikian banyak buku, sudah merupakan kerjaan yang sangat menyenangkan Ko Aiji. Karena itu, bukannya 3-4 kali seminggu, malah seminggu Ko Aiji bisa berada di perpustakaan 5-6 kali seminggu, tetapi semua setelah dia melakukan tugasnya. Cupang cuheran dan menggeleng-gelengkan kepala, tetapi tidak keberatan dan malah sangat senang karena perpustakaan menjadi sangat bersih. Dia belakangan tahu dan pernah mengintip, dan menyaksikan si bocah aneh sedang dengan lahapnya membaca buku-buku puisi dan kisah kepahlawanan masa lalu. Di lain hari, dia melihat si bocah membaca kitab-kitab keagamaan dan di lain waktu membaca buku mengenai pengetahuan umum. Benar-benar bocah yang sangat aneh pikir Seng Pangcu. Selama 3 minggu berturut-turut, sudah cukup banyak buku yang tuntas dibaca Ko Aiji. Bukan sedikit info dan pengetahuan baru yang dimilikinya. Sampai-sampai Hong Yan protes karena waktunya berkurang untuk bermain, berlatih dan bertukar pikiran dengan Ko Aiji si bocah yang mengherankan dan semakin banyak serta luas pengetahuannya itu. Tetapi, ketika mereka bertemu, Ko Aiji mampu kembali memberikan masukan-masukan untuk latihannya dan membuat Hong Yan tidak jadi ngambek dan marah. Usia mereka berdua memang sepantaran, karena itu, keduanya merasa lebih cocok satu dengan yang lain. Memasuki bulan ketiga bekerja di perpustakaan, Ko Aiji kembali bertugas seperti ia biasanya membersihkan perpustakaan dan buku-buku koleksi suhu dari Cu Pangcu. Setelah selesai dengan tugas membersihkan ruangan itu, Iseng Sieng Ko Aiji kemudian mendatangi rak buku yang berisi buku-buku dalam beragam bahasa. Sebuah buku berbahasa sansekerta yang sudah lumayan tua dan sudah sangat kemal menarik perhatiannya dan kemudian diri ambilnya secara sangat berhati-hati. Sampulnya tidak ada yang menarik, hanya gambar samar sebuah gunung dengan detail yang kabur dan tidak jelas. Jeleknya lagi, tidak ada tulisan sama sekali di sampul buku tersebut. Karenanya, Ko Aiji ogah-hogahan dan tidak berminat untuk membacanya lebih jauh. Apalagi berbahasa sansekerta. Maka perlahan-lahan dia pun mengembalikan buku berbahasa sansekerta itu keratnya. Tetapi, entah bagaimana, tiba-tiba muncul keinginannya untuk membuka satu atau dua halaman buku tersebut. Maka diambilnya kembali buku itu dan kemudian membukanya perlahan-lahan. Di halaman satu hanya ada tulisan singkat, nampaknya nama dari penulis buku, tertulis dalam bahasa sansekerta, Pat Bin Linglong, Delapan Wajah Serba Cerdik. Nama ini menarik perhatian Ko Aiji, karenanya dia melanjutkan ke halaman selanjutnya dan di sana tertulis, Pendalaman Pat Bin Linglong atas ilmu-ilmu filosofat dan keagamaan di Tiantok, Tionggoan, Persia dan Tibet titik. Dan ini membuat Ko Aiji menjadi sedikit lebih tertarik, karena buku-buku keagamaan Buddha yang tebal-tebal sudah habis dilahapnya. Memang, sedikitpun dia kurang paham, tetapi entah mengapa, matanya mampu melahap, Karena memang kegemarannya melihat susunan-susunan huruf yang berbaris rapih itu. Seperti hari-hari sebelumnya, Ko Aiji yang memang begitu gemar membaca, kali ini pun dibiarkan saja oleh Cu Pangcu. Apalagi, karena kegemarannya itu menurut Cu Pangcu memang positif. Selain itu, dia sudah yakin sekali jika tidak ada lagi buku berarti dan penting di perpustakaan itu, Hanya buku-buku yang tak bermanfaat untuk latihan silat. Karena buku-buku rahasia suhunya sudah disimpan di tempat khusus dan tidak dapat ditemukan siapapun. Tak pernah disangkanya jika masih ada satu buku kumal yang tidak menarik perhatian yang justru harganya tidak dapat ditakar. Mungkin karena ditulis dalam bahasa sansekerta sehingga tidak menyolok dan luput dari pengetahuannya. Dan mungkin juga, karena adalah jodoh Ko Aiji untuk membaca dan menguasai pengetahuan dan ilmu dalam buku itu. Bacaan selanjutnya membuat Ko Aiji berdebar-debar, puluhan tahun mengembara ke Tionggoan, Tibet dan Persia, beragam ilmu yang ditemukan, tetapi sayang, tidak pernah berjodoh dan sanggup melatih POU TE PWE Apsiankeng dari Tiantok atau di Tionggoan disebut orang TOAP PANYUHYAN KONG, tenaga dalam mujijat. Ilmu kalangan Buddha ini sangat mujijat tetapi berjodoh dengan manusia tertentu saja. Tetapi, untuk mencapai tingkat yang sederjat dengan ilmu mujijat itu, maka, sengaja kuciptakan jalan yang lain, dan kitab ini adalah jalan yang lain itu lima jalan rahasia setelah meneliti filosofat dan agama-agama di tiga tempat itu. Bukan main kagetnya Ko Aiji. Dia sudah mulai belajar POU TE PWE Apsiankeng sebuah kitab berbahasa sansekerta yang justru disebutkan kitab panah di tangannya ini. Jika ada tandingan ilmu itu, maka kitab ini menjadi petunjuk ke sana. Bagaimana Ko Aiji si bocah kecil tidak terkejut? Maka dia pun mencari posisi baka yang nyaman serta menyenangkannya dan melanjutkan membaca di halaman selanjutnya, nampaknya adalah sejenis daftar isi kitab tersebut. Bagian pertama melatih semangat mencapai kesempurnaan, bagian kedua mengenali rahasia jalan darah manusia, bagian ketiga rahasia gerakan manusia, bagian keempat rahasia ilmu sihir dan ilmu hitam, bagian kelima rahasia delapan wajah. Tetapi, alangkah sangat kecewanya Ko Aiji ketika ternyata bagian pertama melatih semangat mencapai kesempurnaan sudah tidak berada di tempatnya lagi. Entah mengapa bagian tersebut justru sudah tidak berada di tempatnya dan ada bekas sobekan yang artinya, secara paksa memang sudah dilepaskan dari tempatnya. Ketika memeriksa bagian selanjutnya, kecuali bagian pertama yang sudah dicopot paksa, maka selebihnya tetap lengkap. Tetapi, judul rahasia mencapai kesempurnaan memang menggodanya, sayangnya bagian tersebut justru sudah copot dan entah berada di tangan siapa. Kekecewaan Ko Aiji nyaris membuatnya membatalkan membaca dan mempelajari kitab pusaka tersebut. Tapi, ketika dia membaca bagian kedua, Rahasia Jalan Darah Manusia, dia kembali tertarik karena pengetahuan barunya membuat dia menjadi semakin jauh lebih lengkap dan semakin lebih paham dengan buku bacaan yang dibacanya dari Ang Sinshe. Bukan hanya itu, bagian terakhir dari bagian kedua, justru mengajarkan ilmu totok berdasarkan info rahasia Jalan Darah Manusia tersebut. Ilmu totok itu kelak ketika Ko Aiji menguasainya secara sempurna dinamakannya Ciliong Ciuhoat atau ilmu mengekang naga. Padahal, dalam kitab pusaka aneh itu, sama sekali tidak ada nama atas ilmu totok yang luar biasa itu. Karena penjelasannya menggelikan bagi Ko Aiji si bocah, yakni membuat orang tertawa seharian, membuat seseorang kehilangan tenaga murni, membuat seseorang diam bagai patung, dan seterusnya. Tetapi, alangkah kagetnya Ko Aiji ketika membaca bahwa untuk menguasai ilmu totok itu, dia butuh tenaga dalam, dan justru takaran tenaga dalam diatur secara detail dalam buku itu. Ada beragam jenis totokan, puluhan bahkan. Jumlahnya, dan takaran tenaga, bagaimana menotok, jalan darah mana yang ditotok, kombinasi jalan darah mana yang ditotok bersamaan, diajarkan secara detail. Karena belum memiliki iwekang, maka Ko Aiji secara cerdik menghafalkan dan menanamkannya dalam ingatannya, sehingga setiap membutuhkannya dia mampu menghadirkannya kembali. Begitulah, selama seminggu berturut-turut, Ko Aiji belajar dan memahamkan isi kitab tersebut dengan sangat tekunnya. Sampai suatu hari, ketika dia sedang mendalami dan menghafalkan bagian keempat, rahasia ilmu sihir dan ilmu hitam, tiba-tiba pintu terbuka dan Cu Pangcu memasuki ruang perpustakaan itu. Cu Pangcu tidak terkejut melihat si bocah aneh duduk di lantai dengan wajah melotot, tetapi ketika dilihatnya buku yang dibaca berbahasa sansukerta yang tidak dipahaminya, dia pun bertanya, apakah engkau tertarik dengan buku itu Ko Aiji? ECH, ECH, IA, IA Pangcu, buku ini sungguh menarik hati ujar Ko Aiji dengan gugup. Untungnya Cu Pangcu tidak mempersoalkan itu. Dalam pikiran Cu Pangcu, kegugupan Ko Aiji adalah karena ketahuan membaca sambil duduk di lantai. Padahal, hal itu sudah lama diketahui Cu Pangcu yang senang saja dengan keadaan itu, karena perpustakaan itu sekarang jauh. Lebih bersih dan rapih ketimbang masih ditangani petugas sebelumnya yang masih sakit. Memangnya buku apa yang engkau senangi itu Ko Aiji? Buku mengenai cerita-cerita pahlawan Pangcu suara Ko Aiji. Ji bergetar karena dia memang tidak terbiasa berbohong. Oh, cah, baguslah jika memang demikian. Jika engkau mau, engkau boleh memiliki kitab itu, engkau boleh membawanya pulang dan membacanya di rumah kalimat Cu Pangcu yang demikian. Dermawan ini membuat Ko Aiji terperanjat. Tapi dengan cepat dia tahu diri dan kemudian berkata, Terima kasih, terima kasih banyak Pangcu. Dan begitulah, ketika minta diri sore harinya, dia pun meminta izin untuk membawa kitab itu dan akan membacanya di rumah. Cu Pangcu memeriksa kitab itu sejenak, tetapi melihat bahasanya adalah bahasa asing, maka dia pun mengijankan Ko Aiji membawanya pulang. Untung Cu Pangcu memang sedikit malas baka, dia tidak mengetahui isi kitab itu, juga tidak memeriksanya lebih jauh. Karena itu, dengan enteng, dalam gaya memberi kado bagi kerajinan Ko Aiji dalam membersihkan ruangan. Dia pun berkata ringan. Bawalah ke kamarmu untuk membacanya jika engkau mau. Dan ini membuat Ko Aiji dengan leluasa setelah setiap hari membaca dan mendalami buku itu. Tidak heran sebulan berikut Ko Aiji sudah memahami seluruhnya, sudah menghafalkannya dan mencatatnya di kepalanya. Dia sudah menguasai bagian kedua dan mengenali semua jalan darah manusia dan mengerti rahasia ilmu totok yang diberinya nama khusus karena memang belum ada namanya. Pelajaran ini berhasil cepat dikuasainya karena memang dia sudah memiliki dasar selama bekerja bersama dengan Ang Sinshe dan bahkan sudah menguasai dalam kepalanya isi kitab pertabiban milik Ang Sinshe. Karena itu, dengan tambahan praktek, maka Ko Aiji bakalan menjadi seorang tabib yang lebih mumpuni ketimbang pengasuh yang sangat mengasihinya seperti anak sendiri itu. Tanpa disadari Cu Pangcu, dia memberi kesempatan si anak ajaib untuk berkembang menjadi tabib yang sangat hebat. Sesuatu yang semakin menambah kemistriusan dan keandahan si bocah. Bagian ketiga mengenai rahasia gerakan manusia adalah bagian yang lebih rumit, lebih detail. Meski sudah menghafal dan menyimpannya dalam kepala, tetapi banyak hal yang masih belum dimengerti oleh Ko Aiji. Terutama karena pengetahuan itu memuat kecenderungan bergerak, bersilat, menghindar. Memukul dan meloncat dalam atau dari beberapa negara berbeda. Kecenderungan tersebut yang coba ditelaah secara detail oleh Pat Bin Linglong guna mencari polanya, dan ini yang sulit untuk dapat dipahami dengan segera oleh Ko Aiji. Tetapi, ilmu ciptaan Pat Bin Linglong berdasarkan pola gerakan tersebut, justru dengan cepat dikuasai dan dapat segera dipraktekan oleh Ko Aiji. Meski demikian, ada dua ilmu gerakan yang diciptakan Pat Bin Linglong dengan masih tanpa nama, dan dengan senang hati Ko Aiji memberi nama sesuai dengan seleranya sendiri. Ilmu langkah yang sangat digemarinya dinamainya ilmu langkah Tian Liong Pet Pian atau Naga Langit berubah delapan kali sedangkan, ilmu Ginkang dinamakannya Tian Liong Sen Tian atau Naga Lompat Naik Langit. Secara teori, ilmu Ginkang sudah dikuasainya tetapi masih belum dapat dilatih dan digunakannya karena membutuhkan daya dan kekuatan Iwakang. Padahal, untuk saat itu, kekuatan Iwakangnya masih sangat dasar dan bahkan masih dilarang suhunya untuk dilatih. Tetapi, ilmu langkah Naga Langit berubah delapan kali, justru dengan senang dipahamkannya dan dimainkannya sampai sangat hafal dengan rincian perubahan yang memang dijelaskan tegas dalam Kitab Paneh dan Mujijat itu. Bagian mengenai ilmu sihir dan ilmu hitam masih belum dipahaminya, meski rahasia dan kuncinya sudah disimpannya di kepala. Tetapi memasuki bagian kelima, kembali Ko Aiji menemukan keasyikan sendiri. Ini adalah yang salah satu yang paling disukai dan digemari oleh Ko Aiji. Dengan cepat dia menguasai trik merubah wajah, meski dia belum mampu mewujudkannya karena membutuhkan karet khusus dan bahan lain yang butuh waktu mengumpulkannya. Tetapi satu hal yang pasti, perlahan namun pasti Ko Aiji mulai mengumpulkan perlahan-lahan bahannya dan memang dia berkeinginan keras mewujudkannya. Genap empat bulan, dia menamatkan menghafal dan memahamkan Kitab Mujijat itu, bahkan mematrikannya dalam kepala. Yang hebat dan kemudian banyak membantu Hong Yan adalah, pemahamannya atas ilmu langkah dan pemahamannya atas kecenderungan pergerakan manusia yang menuntunya memahami ilmu silat secara lebih komprehensif. Karena dengan pengetahuannya atas kecenderungan manusia bergerak, pola-pola gerakan dan alternatif gerakan manusia, maka dia memperaktekannya kepada Hong Yan. Setelah sekitar empat bulan membaca dan melatih diri sesuai dengan Kitab Aneh itu, akhirnya Ko Aiji merasa sudah cukup memahami dan menghafalkannya. Karena itu, dia pun akhirnya mengembalikan Kitab Kemal itu ke perpustakaan yang tentu saja atas sepengetahuan Ko Aiji. Selama empat sampai enam bulan terakhir, sungguh banyak pengalaman dan banyak ilmu yang dipahamkan si Bocah Waneh. Ilmu-ilmu mujijat yang tidak disadari Ko Aiji dan sangat diidamkan banyak tokoh silat kelas atas di Tionggoan. Tetapi, anak yang polos itu, tidak tahu dan tidak mengerti arti dari pemahaman dan hafalannya atas buku Kumal berbahasa Sansekerta tersebut. Entahlah jika suhu dari Cu Pangcu menguasai atau mengerti dengan isi buku tersebut. Di usianya yang memasuki delapan tahunan, Ko Aiji sudah memiliki landasan pemahaman atas gerakan manusia. Baik gerakan kaki maupun gerakan tangan. Bahkan si Bocah Waneh itu dapat merangkai sendiri kemungkinan kemana gerak kaki atau tangan manusia dan merumuskannya menjadi jurus baru. Suatu saat, keduanya, Hong Yan dan juga Ko Aiji sedang bermain-main sambil bertukar ilmu silat di dekat kebun obat milik Ang Sin Se. Pengah keduanya asik bermain sambil berlatih ilmu silat, tiba-tiba keduanya mendengar pekikan seekor induk anak ayam yang berkauk-kauk sambil mencakar-cakar ke depan. Rupanya, induk ayam tersebut sedang menakut-nakuti seekor ular yang mencoba memangsa salah satu anak ayam. Sontak Hong Yan dan Ko Aiji menengok dan melihat pertempuran ganjil dan aneh tersebut. Induk ayam yang terus berkauk-kauk dan melompat-lompat menghindar dan menyerang si ular hitam kehijauan yang panjangnya sekitar semeter dan besarnya setengah lengan orang dewasa. Keduanya, Hong Yan maupun Ko Aiji melihat dan mengamati proses pertarungan tersebut sampai akhirnya si ular berlalu setelah lelah dan gagal bertarung dengan induk anak ayam selama hampir 15 menit. Setelah si ular berlalu, Hong Yan kaget melihat Ko Aiji yang masih terus termenung dan sepertinya sangat asik dengan renungannya. Hong Yan membiarkannya sampai kemudian Ko Aiji yang sadar sendiri sambil berteriak kegirangan. Hong Yan, kita bisa meniru pertempuran ayam dan ular dan menciptakan jurus-jurus baru jerit Ko Aiji kegirangan. Ko Aiji, apa, apa maksudmu? Hong Yan, tidakkah engkau melihat bagaimana induk ayam itu secara hebat bertarung untuk melindungi anak-anaknya tadi? Dia bertarung dengan berusaha menyembunyikan anak-anaknya di belakangnya dan berkelahi melawan ular itu tadi. Kita mestinya dapat meniru pertarungan mereka. Kaget Hong Yan, tetapi dia tidak tahu apa dan bagaimana menciptakan apa yang dimaksud oleh Ko Aiji. Dia tidak tahu jika jalan pikiran Ko Aiji memang sedang dipenuhi oleh rahasia gerakan manusia yang dipelajarinya dari kitab mujijat. Karena itu, Hong Yan memandangi saja ketika Ko Aiji merangkai gerakan pertarungan tadi dalam jurus-jurus yang kemudian terbentuk menjadi sebuah ilmu. Gerakan-gerakannya bukan hanya mengambil patokan gerakan paruh dan cakar ayam, tetapi juga gerakan seekor ular yang kemudian ditambahi Ko Aiji dengan gerakan rahasia yang sudah dipahaminya dan dikuasainya. Kurang lebih dua jam kemudian bekerja, mengolah, menambahan dan menggabungkan, akhirnya Ko Aiji lengkap merangkai tujuh jurus berdasarkan gerak tarung ayam dan ular. Hong Yan, kita namakan apa ilmu ini tanya si bocah waneh. Setelah selesai memperaktekan dan memperlihatkan tujuh jurus itu kepada Hong Yan. Hong Yan selain kaget dan takjub dengan karya Ko Aiji, juga tertarik melihat gerak-gerik jurus yang lumayan hebat di matanya, bahkan lebih indah dari ilmu-ilmu yang dipelajarinya dari orang tuanya. Karena itu, dia berkata, Ko Aiji, ajari aku dulu ilmu tersebut. Baik, mari kuajarkan. Maka kedua anak itu pun kembali berlatih sampai satu jam ke depan hingga akhirnya Hong Yan paham dan mulai mengerti dan menguasai ilmu tersebut. Nama apa yang tepat Hong Yan? Sebentar, bisik Hong Yan dan bertingkah bagai orang dewasa yang sedang berpikir keras mencari jawaban atas satu persoalan. Bagaimana kalau ilmu ayam mencakar rular tawar Ko Aiji? Kurang gagah nama itu kritik Hong Yan. Habis, nama apa sebaiknya? Bagaimana kalau kita namakan pukulan cakar ayam sakti? Tawar Hong Yan setelah berpikir beberapa lama. Aneh melihat kedua anak kecil membahas dan berdiskusi soal jurus dan ilmu silat, tetapi begitulah keadaan mereka berdua pada saat diskusi ilmu baru itu. HMM, boleh juga karenakan si ular akhirnya melarikan diri. Boleh, kita namakan seperti itu saja, pukulan cakar ayam sakti. Keduanya bermain dan berlatih sampai sore hari sampai benar-benar sempurna mereka melatih ilmu baru yang terdiri dari tujuh buah jurus tersebut. Menjelang malam, baru mereka pulang untuk beristirahat. Kegembiraan mereka berubah menjadi kekhawatiran dan kehebohan ketika keesokan harinya Chu Yeuhawi dan Chu Pangcu memanggil mereka berdua. Bukan apa-apa, Chu Pangcu ketika melihat gaya dan gerakan ilmu ciptaan kedua anak itu tertegun dan kaget setengah mati. Memang, ilmu tersebut tidaklah dapat disebut sakti dan hebat bukan main, tetapi mengingat yang menciptakan adalah dua orang anak berusia delapan tahunan, membuatnya kaget tak terkira. Bagaimana mungkin mereka mampu melakukannya? Ko Aiji, Lohu sudah mendengar semua dari Anji bahwa kalian berdua kemarin menyaksikan pertarungan hebat antara seekor ayam melawan seekor ular. Dan setelah pertarungan itu selesai, kalian berdua tetapi lebih banyak engkau, kemudian merangkai jurus-jurus serangan dan sekaligus jurus-jurus menghindar dengan dasar pertarungan ayam dan ular itu. Apakah memang benar-benar demikian kisah yang sesungguhnya terjadi Ko Aiji? Tanda tanya. Ko Aiji yang masih kecil dan polos dengan wajah kanak-kanaknya mengangguk dan berkata dengan cepat. Benar Pangcu, apakah ada yang salah dengan yang kami lakukan? Tanda tanya. Jawaban yang membuat Cu Pangcu terkejut. Bukan hanya dia, bahkan putrinya Ye UHAWI juga terkejut setengah mati. Bagaimana caranya engkau dan Hong Yan merangkai jurus-jurus silat itu? Tanda tanya kembali Cu Pangcu bertanya penuh keheranan. Sederhana saja Pangcu, kami mengingat-ingat gerakan ayam dan ular dan meniru gerakan mereka dan mencampurnya dengan gerakan-gerakan ilmu silat dasar dan gerakan dasar Tian Chong Pei. Begitu saja Pangcu. Tapi, coba engkau mainkan kembali jurus kelima, keenam dan ketujuh, aku akan menunjukkan beberapa hal yang aneh. Baik Pangcu. Dengan menggagah-gagahkan dirinya Ku Aiji melangkah maju dan kemudian bergerak atau bersilat sesuai dengan ilmu ciptaannya kemarin. Sebetul-betulnya, adalah dia sendiri yang menciptakannya dan hanya beberapa gerakan belaka yang berasal dari Hong Yan. Tetapi, tetap dia memaksa Hong Yan mengakui bahwa ilmu itu adalah ciptaan mereka berdua. Dan cu Pangcu serta cu YUHWI melihat betapa memang gerakan Ku Aiji masih lebih gesit dibandingkan Hong Yan, tetapi sayang sekali tidak cukup bertenaga dan masih lemah. Memasuki jurus kelima, keenam dan ketujuh, semakin jelas jika Ku Aiji mampu melakukannya secara lebih baik dan sempurna dibandingkan Hong Yan. Setelah usai, barulah Ku Aiji berkata, sudah selesai Pangcu adakah sesuatu yang keliru atau sesat di sana? Bukan keliru atau sesat Ku Aiji, tetapi jurus keenam terutama, dan juga jurus ketujuh ada beberapa gerakan yang masih asing bagiku. Entah bagaimana engkau mampu merangkai dan menemukannya? Pangcu, di jurus keenam, aku mengingat gerakan aneh dari induk ayam ketika melihat akhirnya si ular melarikan diri. Bukannya mengejar, induk ayam itu justru berbalik dan menjaga anak-anaknya, sementara di jurus ketujuh, ilam itu datang dari kera induk ayam melindungi anak-anaknya dengan menempatkan semua anaknya di bawah atau dibalik kedua sayapnya sambil berjongkok. Penjelasan yang terasa aneh tetapi ada sisi masuk akalnya membuat Ku Pangcu tak dapat lagi bersuara. Tentu saja Ku Aiji tidak membuka rahasia bahwa gerakan itu sebenarnya berasal dari Persia dan memang kurang umum dilakukan di Tionggoan. Kebetulan, Ku Aiji melihat persamaannya dengan gerakan-gerakan aneh dan tak lazim dari si induk ayam kemarin. Jawaban telak yang susah diragukan itu membuat Pangcu dan anaknya terdiam. Sejak saat itu Hong Yan semakin rajin berlatih dan bermain dengan Ku Aiji, bahkan tanpa disadari Hong Yan, dia mulai menerima dasar-dasar gerak Tian Liong Pet Pian yang sudah dikuasai Ku Aiji. Tetapi, karena cerdik dan tidak mau ketahuan Pangcu dan anaknya, maka Ku Aiji bersikap hati-hati. Apalagi dia tahu dan sadar bahwa tindak tanduknya sekarang, sepertinya sedang diawasi secara sangat ketat oleh Ku Pangcu atau juga istrinya dan anaknya YUHWI. Ku Aiji memang masih kanak-kanak, tetapi kesendirian dan penderitaannya membuatnya lebih tabah dan lebih dewasa dari umur semestinya. Ini yang membuatnya lebih berhati-hati.